Rapat paripurna pertama penyampaian Duaran Perda Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat Abdullah pada selasa pagi dan turut dihadiri oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat serta anggota DPRD Tanjab Barat dan para OPD di lingkungan Pemkap Tanjab Barat Dalam arahannya Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat No. 2 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No. 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan DPRD No. 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 150 Ayat 1, huruf C, quorum tercapai Penyampaian Daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dalam rangkaan 1. Penyampaian atau pengantar 2 laporan inisiatif pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat oleh Bupati Tanjung Jambung Barat 2. Penyampaian penjelasan 2 laporan inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat Rapat dengan resmi saya lupa Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat melalui Sekretaris Daerah Agus Sanusi menyampaikan 2 rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Kabupaten Tanjung Barat adalah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat No. 7 tahun 2005 tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat No. 5 tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Barat dan tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat No. 7 tahun 2005 tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Barat No. 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga Dalam sambutannya Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEM PERDA Muhammad Zaki menyampaikan penjelasan dua rancangan peraturan daerah atau RAN PERDA inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang pesan tren dan sekolah agama serta tentang pemakaman umum terpadu Selanjutnya Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah atau PROPEM PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Henry Zal Selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan satu menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Barat tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam pikiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporka